Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat CB3. Apa kabar, Saudara semua? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik. Sebagai satu jemaat, kita akan melewati masa-masa ini dengan baik, dengan utuh, dengan tetap tinggal di dalam rencana Tuhan. Apapun rencana Tuhan di dalam masa-masa ini, kita akan melewatinya dengan baik. Itu harapan saya. Mari kita berdoa. Bapak, kami percaya bahwa kami semua adalah anak-anak yang sudah beroleh kasih karunia, tinggal di dalam kasih karunia, dan sebagai satu jemaat kami sedang hidup memenuhi panggilanmu, Tuhan. Menjalani rencanamu, berjalan menuju tujuan yang sempurna, yang indah yang kau taruh di depan hidup kami. Terlebih, kau sudah menyediakan bagi kami di kekekalan, Tuhan. Satu, hidup bersama-sama tinggal di dalam hadiratmu. Tuhan, kami percaya tanganmu tidak pernah lepas dari hidup kami. Inilah, Tuhan, waktunya kami semakin mengalami kasih Tuhan. Kami semakin mengerti jalan-jalan Tuhan. Kami semakin dekat dengan engkau sebagai Bapak kami, pencipta kami. Kami serahkan waktu ibadah kami, biarlah firman Tuhan ini menguatkan, berakar, jauh di kedalaman hati kami, sehingga bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Kami berdoa dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, topik kita pagi hari ini adalah hidup kita adalah ibadah kita. Atau boleh dibalik, saudara. Ibadah kita adalah hidup kita. Nah, apa ini maksudnya? Saya akan mulai dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan sebentar. Pertanyaannya adalah, sebenarnya hidup kita ini untuk apa, saudara? Demi siapa, gitu maksudnya. Untuk apa, demi siapakah kita hidup di dunia ini? Kita lakukan setiap hari hal-hal yang rutin. Ya, kita punya ritme tertentu di dalam hidup kita. Ya, hal-hal yang tidak bisa kita lepaskan, tapi harus kita kerjakan. Bahkan kita juga menaruh sasaran-sasaran di depan kita untuk kita capai. Saudara, itu demi apa? Nah, mungkin beberapa dari kita berpikir bahwa kita hidup demi Tuhan. Ya, tapi kita akan renungkan lebih dalam, saudara. Ya, itu benar. Ya, itu Alkitabiah. Ya, tapi kalau saya kejar lagi dengan pertanyaan, Kalau yang kita lakukan ini demi Tuhan, Lalu apakah memang Tuhan butuh? Ya, pekerjaan tangan kita. Apakah Tuhan butuh sesuatu apa-apa dari kita, gitu, di dalam hidup ini? Tentu saja kita tahu jawabannya tidak. Ya, Tuhan dalam pengertian butuh, Tuhan tidak butuh, saudara. Ya, karena dia maha kuasa. Paulus pada waktu dia berbicara di depan orang-orang Athena, Ya, dia menggambarkan bahwa Allah, Ya, Tuhan itu bukan tinggal di dalam kuil buatan manusia. Ya, dan dikatakan juga bahwa Tuhan itu tidak dilayani oleh tangan manusia. Ya, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena justru dialah yang memberikan hidup, Dan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Ya, itulah kebenaran mengenai Tuhan kita. Jadi kalau kita katakan bahwa saya lakukan ini, Lakukan itu untuk Tuhan, Ya, saudara itu secara Secara pengertian, Ya, kita betul secara hati yang sungguh-sungguh. Ya, seperti untuk Tuhan dikatakan. Ya, di dalam kolosil. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Ya, tetapi seperti, saudara. Ya, secara praktis, secara faktualnya, Itu bukan untuk Tuhan. Ya, jadi untuk siapa? Saudara, Saya akan mengajak kita kembali kepada teks Yang banyak kita bahas pada awal tahun. Ya, yang menjadi tema tahun ini. Yaitu 1 Tawarikh 28, Ayat 9a. Ya, ayat 9a. Dan engkau, anakku Salomo, Kenallah Allahnya ayahmu, Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, Dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati, Dan mengerti segala niat, Dan cita-cita. Daud menyuruh anaknya Salomo, Untuk beribadah kepada Tuhan, Dengan tulus ikhlas, Dan dengan rela hati. Ya, untuk beribadah. Nah, ibadah yang dimaksud di sini, Bukan ibadah dalam arti sempit. Ya, maksudnya dalam arti, Aktivitas kita di gereja, Atau yang kita sering sebut sebagai kegiatan-kegiatan rohani, Pelayanan, Kesibukan kita di jemaat Tuhan, Atau mungkin, Seminggu satu kali datang ke ibadah. Bukan ibadah dalam pengertian itu, Kita semua tahu. Tetapi ibadah yang dimaksud di sini adalah, Dalam arti yang seluas-luasnya. Dimana itu adalah hidup kita. Setiap hari, setiap waktu, Apa yang kita kerjakan. Hidup kita. Nah, saudara, Kalau kita lihat, Akar kata dari kata ibadah ini, Di dalam teks kita, Itu artinya di dalam bahasa Inggris adalah, To labor. To work. Bekerja artinya. Ibadah sama dengan bekerja. Ya, avad. Nah, ini adalah kata yang sama, Yang dipakai di awal-awal kitab kejadian. Digambarkan pada waktu, Belum ada tanam-tanaman di bumi. Tuhan belum menurunkan hujan di bumi. Dan dikatakan, Belum ada orang yang mengerjakan tanah. Nah, kemudian pada waktu Tuhan menciptakan taman Eden, Dan Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, Di dalam taman Eden. Maka tugas mereka, Adalah mengusahakan, Dan memelihara taman itu. Nah, mengusahakan di sini, Memakai kata yang sama, Yang dipakai di sini, Diterjemahkan menjadi ibadah. Ya, jadi ibadah adalah pekerjaan kita. Ya, yang kita lakukan sehari-hari, Setiap hari dalam hidup ini. Saudara, kalau kita perhatikan, Konteks pidato Daud ini, Di mana akhirnya muncul, Ayat yang kita baca tadi, Dari awal pasal 28, Itu adalah fokusnya pada pembangunan baik Allah. Ya, jadi di situ Daud mengumpulkan, Ya, semua, Bangsanya, Maksudnya orang-orang yang, Orang-orang kunci, Ya, para pegawainya, Pahlawan-pahlawannya, Para kepala suku, Ya, kepala perbendaharaan, Dan lain sebagainya. Dan di situ ada anaknya Salomo. Dan di situ Daud menyampaikan, Ya, banyak kata-kata, Di mana fokusnya adalah, Dalam mereka membangun baik Allah. Nah, Di dalam, Ayat kedua, Ya, Satu Tawari 28, Ayat 2, Saya akan bacakan, Lalu berdirilah Raja Daud, Dan berkata, Dengarlah, Hai, Saudara-saudaraku, Dan bangsaku, Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian, Untuk tabut perjanjian Tuhan, Dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Baid Allah itu adalah rumah perhentian, Untuk tabut perjanjian Tuhan, Dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Kita akan fokus di situ, Untuk kita lebih memahami, Ibadah kita ini sebenarnya untuk apa. Jadi Daud memberikan, Kata-kata, Ya, Bukan hanya kepada bangsanya, Tapi juga khusus kepada Salomo. Karena Daud mengerti bahwa, Tugas Salomo kelak sebagai seorang raja, Itu adalah tugas yang berat. Itulah sebabnya, Ya, Tekst yang kita baca, Pertama-tama dasar paling penting, Yang Daud perintahkan kepada Salomo, Adalah untuk mengenal Allah. Ya, Kita belajar untuk mengenal Allah. Dan kemudian beribadah kepada dia. Dengan tulus ikhlas, Dan dengan rela hati. Saudara, Seluruh hidup kita harus menjadi ibadah kepada Tuhan. Ya, Apapun yang menjadi profesi kita, Apapun yang kita lakukan, Ya, Ritme hidup kita, Tujuan sasaran, Itu adalah kepada Tuhan. Ya, Tetapi faktualnya gimana ini? Prakteknya. Maksudnya begini, Secara sadar, Saudara, Kita tahu bahwa setiap hari, Ya, Pada waktu kita berangkat kerja, Ya, Sekarang mungkin konteksnya kita bekerja dari rumah, Itu adalah demi menyambung dari hari ke hari. Ya, Itu yang paling dasar. Kita bekerja supaya kita hidup. Ya, Paling basic sekali, Paling dasar sekali. Jadi supaya kita bisa menyambung hari, Menyambung minggu, Menyambung bulan, Ya, Sambil umur kita bertambah. Kita bekerja. Nah, Di sini kemudian kita mengusahakan hidup yang semakin layak. Ya, Hidup yang semakin lengkap. Gitu. Jadi bukan hanya demi pangan, Tapi juga demi sandang, Demi papan. Ya, Pelengkap-pelengkap di dalam hidup kita, Yang membuat hidup kita semakin layak, Semakin baik. Nah, Kemudian selanjutnya apa? Kita mulai proyeksi ke depan. Ya, Kita pikirkan, Apa yang saya harus capai yang lebih jauh? Daripada hari, Daripada minggu, Daripada bulan. Kita mulai berpikir mengenai anak-anak kita. Ya, Kedepannya gimana? Pendidikannya. Kuliahnya. Kuliahnya. Bahkan kalau bisa, Kita mulai bisa mendukung dia, Di hari depannya. Pada profesinya, Pada pekerjaannya. Sebagai orang tua kita, Ingin bisa mendukung. Ya, Itulah sebabnya kita kenal istilah investasi. Ini adalah sesuatu yang kita taruh di depan kita, Bukan? Ya, Investasi. Nah, Jadi saudara, Itu semua adalah hal-hal yang wajar. Ya, Harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan itu, Kita hidup dengan cara yang tidak wajar. Kita tidak umum, Saudara. Ya, Kita tidak umum selayaknya manusia yang punya tujuan. Ya, Jadi kita harus, Dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Nah, Tapi lalu saya merenungkan, Lalu apa yang membedakan kita, Sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan? Ya, Karena faktanya, Kita lakukan hal yang sama. Ya, Semua orang yang normal, Yang wajar, Yang sehat, Bekerja, Ya, Demi dirinya, Demi keluarganya, Demi komunitasnya, Ya, Demi masyarakat, Misalkan kalau kapasitas tanggung jawabnya lebih besar. Ya, Artinya demi orang-orang. Demi diri sendiri dan demi orang-orang. Demi keluarga. Ya, Semua orang. Lalu apa yang membedakan kita, Saudara? Ya, Nah, Saudara saya ingatkan kembali kepada teks tadi, Ya, Yang kita sudah baca di ayat kedua. Jadi, Daud berkata, Dengarlah, Hai saudara-saudara, Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian Untuk tabut perjanjian Tuhan. Satu, Perjanjian Tuhan. Dan dua, Untuk tumpuan kaki Allah kita. Ya, Jadi memang secara fisik, Ya, Ba'id Allah itu nantinya ada satu ruang yang sangat penting, Ruang Maha Kudus, Dimana disitu disimpan tabut perjanjian Tuhan. Tapi kita tidak akan soroti mengenai tabutnya fisiknya kotak itu, Ya, Dimana di dalamnya ada dua lob batu, Ada tongkat harun, Ya, Ada sampel dari mana. Bukan fisik seperti itu. Tapi maknanya. Ya, Disitu disebut perjanjian, Tabut perjanjian. Saudara, Mari kita resapi kata perjanjian ini. Ya, Perjanjian. Ini yang pertama. Bayangkan dua orang yang mempunyai perjanjian. Ya, Berarti dua orang ini duduk bersama, Membicarakan, Ya, Mengatur segala sesuatu, Sampai dicapai kesepakatan, Lalu dibuat perjanjian. Ya, Saudara, Bayangkan, Allah yang Maha Tinggi itu, Yang Maha Kudus itu, Yang tidak tergambarkan, Yang tidak tersentuh sebenarnya oleh manusia yang berdosa, Membuat perjanjian dengan kita. Ya, Allah memberikan janji-janjinya. Nah, Tentu saja memang ini berbeda, Dari perjanjian antar manusia yang satu level. Ini adalah perjanjian antara yang superior dengan yang inferior. Ya, Kita di pihak yang inferior. Jadi, Perjanjian ini sangat unik, Saudara. Ini sekaligus menggambarkan hati Allah kita, Yang ingin selalu mendekat kepada manusia. Yang ingin berelasi dengan manusia, Berinteraksi, Menunjukkan dirinya, Memperkenalkan dirinya. Allah melihat kejatuhan manusia ini, Begitu jauh, Dari semua standar-standar Tuhan, Tapi Tuhan lalu mendekat kepada manusia. Ya, Menjamah manusia. Ya, Dengan pekerjaannya, Dengan firmannya, Dengan kata-katanya, Dengan semua karyanya, Janji-janji Tuhan. Sehingga manusia yang di bawah ini, Yang jasmani ini, Yang mortal ini, Bisa bersentuhan dengan Allah. Ya, Kalau bukan Tuhan yang mengambil inisiatif, Seumur hidupnya, Selama-lamanya, Manusia tidak mungkin sampai kepada Tuhan. Bagaimana caranya, Saudara? Ya, Bagaimana kita menjangkau Tuhan? Nah, Jadi, Jadi, Ini penting sekali mengenai perjanjian. Ya, Sepanjang Alkitab kita, Ya, Dari mulai perjanjian lama, Nah, Saudara pernahkah berpikir, Mengapa Alkitab disebut, Dibagi dua kan, Perjanjian lama, Dan perjanjian baru. Ya, Dari namanya saja, Sudah pakai kata perjanjian. Ya, Testament. Old Testament, New Testament, Dari kata testamentum. Ya, Diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris, Covenant. Ya, Satu perjanjian. Jadi, Di sepanjang Alkitab, Ya, Kita membaca, Kita bisa menangkap, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Yang maha tinggi itu. Ya, Tetapi bahkan sebelum manusia jatuh, Ya, Adam dan Hawa, Saudara ingat, Itu namanya perjanjian antara Tuhan dengan Adam dan Hawa. Nah, Walaupun mereka sudah jatuh, Kita lihat, Tuhan meneruskan perjanjian itu, Dengan Nuh, Dengan Musa, Ya, Dengan Daud, Ya, Dengan Abraham dulu, Dengan Nuh, Dengan Abraham, Ya, Dengan Musa, Dengan Daud, Dan pada akhirnya, Saudara tahu, Perjanjian itu, Digenapi, Di dalam, Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Dengan darahnya sendiri. Pada waktu dia turun dari sorga, Ya, Tinggal bersama-sama dengan manusia, Dan akhirnya dia memberikan nyawanya, Darah yang dicurahkan, Yesus katakan apa? Inilah darahku, Darah perjanjian, Yang ditumpahkan bagi banyak orang. Darah Yesus ditumpahkan, Supaya apa? Supaya dosa kita, Diperdamaikan, Dosa kita tidak dilihat lagi oleh Allah, Diampuni secara total, Karena kita dibasuh, Dibasuh dengan darah Yesus. Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, Menggenapi semua janji-janji Tuhan, Yang selalu ingin mendekat, Selalu ingin berelasi, Selalu ingin menyentuh, Menjamah, Masuk di dalam hidup manusia, Dan akhirnya Tuhan memberikan roh kudusnya, Dengan Kristus, Maka roh kudus tinggal di dalam diri kita, Ya, Saudara itu janji, Itulah yang membedakan kita, Dengan orang-orang yang, Belum mengenal Tuhan, Ya, Jadi secara faktual, Saudara lihat sama, Ya, Demi hidup, Demi sehari-hari, Demi orang-orang yang kita kasihi, Kita bekerja, Ya, Tapi perbedaannya, Adalah kita orang-orang yang sudah, Mengenal Tuhan, Orang-orang yang ada di dalam, Janji Tuhan, Nah, Kemudian apa berikutnya, Waktu Daud menggambarkan baik Allah itu, Pertama, Untuk, Perhentian, Ya, Sebagai rumah, Perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan, Dan yang kedua, Untuk tumpuan kaki Allah kita, Ya, Saudara tentu saja, Maksudnya bukan secara hurufiah, Bahwa ada kakinya Tuhan bertumpu di atas rumah Mbak Italah itu, Tetapi maksudnya adalah menyembah, Saudara, Ya, Tumpuan kaki Allah, Berarti disitulah kita menyembah, Ya, Kepada pribadi itulah kita menyembah, Karena kakinya bertumpu disitu, Ya, Jadi menyembah Tuhan, Saudara, Bagaimana kita menyembah Tuhan? Ya, Kalau di dalam perjanjian lama, Ada bentuknya, Ya, Ada upacaranya, Ada ritualnya, Ya, Misalnya dengan korban, Ya, Ada tujuannya, Tapi inti terdasar dari persembahan, Dari korban adalah persembahan, Menyembah, Ya, Tetapi di dalam perjanjian baru, Kita tidak lakukan lagi, Ya, Seperti orang-orang Yahudi, Jadi bagaimana kita menyembah Tuhan, Saudara? Ya, Nah, Ini juga kita akan bicara mengenai hal yang, Yang praktis, Ya, Maksud saya praktis adalah, Yang ada di dalam hati kita, Di dalam pemahaman kita, Ya, Nah, Saya ingin ingatkan kita, Kepada satu khutbah, Dari orang yang namanya Stefanus, Di kisah para rasul pasal ketujuh, Di depan para orang-orang yang menuduh dia, Ya, Pemuka-pemuka agama, Ahli Taurat, Pemimpin-pemimpin orang Yahudi, Di situ Stefanus menyampaikan seperti satu khutbah, Dan Stefanus, Dan Stefanus, Berview, Ya, Di masa lalu, Di masa perjanjian lama, Di masa periode 40 tahun, Pada waktu nenek moyang mereka, Mengembara di Padanggurun, Ya, Lalu dikatakan, Apakah kamu mempersembahkan kepada aku korban sembelihan, Dan persembahan, Selama 40 tahun di Padanggurun itu? Dia bertanya, Tidak pernah, Jawabannya, Tidak pernah, Malahan kamu mengusung ke Mahmolok, Dan bintang Dewa Revan, Ya, Nah, Saudara, Apakah selama 40 tahun itu mereka sungguh-sungguh tidak pernah, Yang membangun mesbah, Membakar korban, Ya, Bukan itu pengertiannya, Saudara, Ya, Mereka lakukan itu, Ya, Karena itu diperintahkan Tuhan, Tetapi, Mengapa Stefanus mengatakan tidak pernah, Karena Tuhan melihat hati, Saudara, Ya, Tuhan melihat hati, Nah, Kalau kita lihat apa yang Daud katakan kepada Salomo, Bagaimana dia harus beribadah kepada Tuhan, Itu dengan, Relah hati, Ya, Dengan tulus ikhlas, Dan rela hati, Nah, Tulus ikhlas, Ini artinya, Perfik, Perfik bukan dalam arti sempurna, Ya, Tetapi, Perfik maksudnya utuh, Ya, Utuh seluruhnya, Gitu, Whole, Satu wholeness, Satu keseluruhan, Totalitas, Gitu, Dari hati, Ya, Itu maksudnya ibadah, Nah, Jadi, Pada waktu Stefanus mereview, Mereka 40 tahun di Padanggurun, Kamu tidak pernah beribadah, Tetapi, Inilah yang kamu usung, Ya, Inilah yang kamu angkat, Ya, Itu kemahnya Molok, Dan bintang Dewa Devan, Berhala, Saudara, Ya, Ada berhala di dalam hidup mereka, Lalu, Kalau kita perhatikan lagi, Kondisi mereka, Kita tahu bahwa, Mengapa akhirnya 40 tahun, Ya, Ditambah 38, Karena itu sudah 2 tahun, Kemudian Tuhan tambah 38, Jadi, Titik itu, Awal dari masa 40 tahun itu, Adalah pada waktu mereka, Ingin menyeberang ke sungai Yordan, Lalu mereka memberontak kepada Tuhan di situ, Ya, Mereka memberontak, Mereka katakan, Tidak mungkin kita bisa masuk ke sana, Ya, Penduduknya, Wah, Itu semua raksasa, Kita melihat diri kita itu seperti belalang, Dari 12 orang yang mengintai negeri itu, 10 orang mengatakan seperti itu, Pesimis, Dan mereka menolak, Ya, Mereka tidak percaya, Dan mereka tidak setuju dengan tujuan Tuhan, Supaya masuk menyeberang sungai Yordan itu, Ya, Hanya 2 orang yang tetap setia, Kaleb dan Joshua, Jadi karena 10 orang ini, Ya, Tidak setia, Tidak sepakat dengan tujuan Tuhan, Tidak mau masuk, Ikut di dalam janjinya Tuhan, Maka Tuhan menyuruh mereka semua putar balik, Baik, Kamu putar balik, Habiskan 38 tahun tambahan di Padanggurun, Putar-putar terus di Padanggurun, Sampai, Semua dari mereka yang berumur 20 tahun ke atas, Habis, Mati, Umurnya habis di Padanggurun, Ya, Mayat mereka berhantaran, Gitu lah, Ya, Mereka habis di Padanggurun, Saudara, Satu hidup yang, Tanpa makna, Ya, Mereka nyaris masuk, Ya, Kalau dilihat dalam perspektif mereka, Mari kita bayangkan, Saudara, Ya, Mereka nyaris masuk, Tapi mereka harus balik arah, Berputar-putar lagi di Padanggurun, Sampai mati, Ya, Jadi, Saudara, Di satu sisi kita bisa melihat, Ya, Bahwa memang hidup kita, Ada di dunia ini, Ya, Umur kita pasti habis, Ya, Selesai di dunia ini, Artinya suatu saat kita akan mati, Ya, Bukankah di satu sisi mirip, Saudara, Ya, Mereka seperti menyambung hidup saja, Dari hari ke hari, Ya, Menyambung hidup, Tetapi mereka orang yang, Tanpa janji Tuhan, Ya, Itulah sebabnya, Saudara, Hati mereka, Begitu sulit untuk menyembah Tuhan, Mereka begitu tertarik, Ya, Bagaimana mengisi, Kekosongan makna ini, Caranya dengan berhala, Ya, Baik, Saya hanya akan ada di Padanggurun ini, Ya, Karena mereka dengar, Pada waktu Tuhan melalui Musa, Menjatuhkan vonis itu, Saya umur 25, Berarti, Saya tidak akan pernah melihat negeri itu, Ya, Saya 20 tahun ke atas, Saya akan mati di Padanggurun ini, Bagaimana saya bisa, Menikmati hidup di Padanggurun, Yang mereka mendapati, Bahwa mereka tidak mewarisi janji itu, Jadi ada apa, Saudara, Ada satu keputus asaan, Ada makna yang nihil di situ, Ya, Tidak ada makna hidupnya, Hanya Padanggurun, Saudara, Ya, Bukan perkotaan, Ya, Bukan satu lembah yang subur, Ya, Bukan negeri yang mereka bisa enak, Duduk nyaman, Ya, Tapi mereka harus berjalan terus, Ya, Perkemahan itu bergerak terus, Ya, Bergerak terus, Mereka tinggal sementara waktu, Lalu tiang-tiang api itu bergerak lagi, Mereka jalan lagi, Terus menerus seperti itu, Mereka melihat dirinya semakin tua, Badannya semakin lemah, Dan mereka tahu mereka akan mati di situ, Jadi mari kita cari berhala, Sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup ini, Ya, Saudara, Akhirnya mereka, Mengusung, Patung Dewa Molok, Dan bintang Dewa Revan, Ya, Saudara lihat, Itulah yang disembah oleh orang, Yang putus asa, Yang tanpa makna, Saudara, Sekaligus saya ingin mendorong kita semua, Saudara, Kita memang hidup di dunia yang sudah jatuh, Ya, Fisik kita, Memang pada akhirnya akan mati, Di dunia ini, Tapi ingat, Di dalam kita ada perjanjian dengan Tuhan, Saudara, Satu-satunya, Hanya satu hal yang membedakan kita, Dengan orang yang belum mengenal Allah, Adalah kita memegang, Itu janji Tuhan, Kita adalah orang-orang yang sudah berrelasi dengan Tuhan, Berbeda dengan orang yang terputus sama sekali hubungannya dengan Tuhan, Mereka total ada di bawah, Saudara, Ya, Mereka hidup ya hanya untuk semua hal yang lahirnya ini, Ya, Amin, Jadi itulah, Kita menjadi orang-orang yang sudah ditebus, Ya, Kita bukan termasuk generasi 40 tahun padanggurun perjanjian lama, Tetapi kita ada di dalam perjanjian yang baru itu, Yang dimateraikan dengan darah Yesus sendiri, Itu yang membasuh hidup kita, Sehingga apa, Saudara, Dosa kita diampuni, Segala cacat, Celak, Segala kenajisan, Segala apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan, Yang kudus itu, Sudah dicuci bersih, Tuhan sekarang melihat kita, Sebagai ciptaannya yang mulia, Sebagai anak yang sudah dipulihkan, Yang sudah dia tarik, Masuk, Di dalam hadiratnya, Di dalam kerajaannya, Kamu adalah anakku yang sudah diampuni, Dosa-dosamu itu walaupun itu merah seperti darah, Akan menjadi putih seperti bulu domba, Merah seperti kain kirmisi, Akan menjadi putih seperti salju, Yang lama itu sudah berlalu, Yang baru itu sudah datang, Kamu adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan, Dan ini janjiku bagi kamu, Ini janji Tuhan bagi saya, Bahwa segala dosa saya sudah diampuni, Itu tidak menjadi beban lagi bagi hidup saya, Setiap hari, Saya masih bisa lakukan kesalahan dan dosa, Tapi Tuhan ampuni itu, Kalau kita berkebat kepada Tuhan, Status kita sebagai anak, Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita, Dia menjadi Bapak kita, Allah menyuruh roh ke dalam diri kita, Ke dalam hati kita, Supaya kita bisa berseru ya Aba, ya Bapak, Ada roh kudus di dalam kita, Dan itu yang membuat kita berseru, Engkau Bapak, Engkau Allahku, Engkau Ayahku, Engkau Bapakku, Aku ini anakmu, Saudara, Secara faktual kita sama, Kita harus mencari sesuap nasi, Istilahnya ya, Harus hidup menyambung hari, Umur kita juga sama terbatasnya, Seperti orang-orang lain, Kita juga bisa sakit, Kita bisa sembuh, Kita ada pergumulan, Kita ada kesusahan di dalam hidup ini, Tapi Saudara, Tuhan berjalan di depan kita, Bahkan kepada mereka, Yang orang-orang yang memberontak itu, 40 tahun di Padanggurun, Tuhan masih menyertai mereka, Yang dikatakan bahwa Tuhan yang memelihara mereka, 40 tahun itu, Tuhan memelihara mereka, Tuhan menjaga hidup mereka, Sampai akhirnya mereka mati, Satu demi satu, Terlebih kita, Saudara, Orang-orang yang sudah diperdamaikan, Tuhan punya rencana di dalam hidup ini, Kita hanya tinggal berjalan saja, Yang lakukan apa yang Tuhan taruh di tangan kita, Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, Seperti untuk Tuhan, Seperti untuk Tuhan, Itulah ibadah kita yang sesungguhnya, Saudara, Amin, Mari kita berdoa, Bapak kami tahu, Kami percaya, Kami melihat, Kami menghayati, Bahwa kami punya Allah yang berjalan di depan kami, Di dalam hidup ini, Kami bukan pengembara yang berjalan tanpa arah, Sendirian, Tetapi kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Bahkan Tuhan, Engkau lah yang menuntun tangan kami, Meneguhkan kaki kami, Sehingga kalau kami jatuh, Kami tidak sampai tergeletak, Tuhan yang membangunkan kami, Setiap kali kami jatuh, Di dalam pergumulan, Tuhan selalu menjadi solusi bagi kami, Tuhan perlihatkanlah hidup, Yang penuh itu di dalam engkau, Buat supaya mata kami melihat, Bahwa memang inilah ibadah kami, Kami mengaku Tuhan, Bahwa kami bekerja demi diri kami sendiri, Kami bekerja demi keluarga kami, Anak istri kami, Demi orang-orang di sekeliling kami, Engkau tidak butuh apa-apa dari tangan kami, Tapi ini hati kami ya Tuhan, Hati yang menyembah, Ajar kami untuk setiap hari menyembah Engkau, Bapak di dalam pergumulan hidup kami, Biar kami selalu menyembah kepada Engkau ya Tuhan, Karena Engkau yang sudah menjadi juru selamat bagi kami, Engkau yang sudah menyatakan diri kepada kami, Kami sudah memperlihatkan kasih karunia itu kepada kami, Untuk kami nikmati, Inilah jemaatmu Tuhan, Jangan lewatkan satupun dari kami, Semuanya ya Tuhan, Bahwa kami tuntun, Kami menempuh perjalanan hidup kami masing-masing, Dan biarlah setiap hari kami mengalami Engkau, Kami mengucap syukur, Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Amin.